Dua perempuan berinisial P umur 20 tahun dan H 30 tahun diamankan polisi di tempat berbeda. Menurutkan ITT Peter Satreskrim Polresta Balikpapan Ibda Wirawan Tris Nadi Rabu lalu di Balikpapan, kedua pelaku berhasil ditangkap dari hasil pengembangan kasus yang sama pada tanggal 18 Juli lalu. Dua puluh tahun Islam, Balikpapan, Ibu Rumah Tangga. Kronologis kejadian, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, unit ITT Peter Satreskrim Polresta Balikpapan menerima informasi dari masyarakat akan terjadi perdagangan orang di Balikpapan. Kemudian pada hari Selasa 18 Juli 2023, unit ITT Satreskrim Polresta Balikpapan melaksanakan penyelidikan di salah satu hotel di Balikpapan. Ditemukan seorang korban bersama dengan hidung belang berada dalam satu kamar. Hidung belang membayar sebanyak Rp1.300.000. Kemudian korban atau perempuan yang dijualnya mentransfer tersangka sebanyak Rp600.000 sebagai fee sesuai perjanjian tersangka dengan korban. Kemudian korban dan tersangka diamankan di Polresta Balikpapan untuk diminta keterangan lebih lanjut. Kedua pelaku ditegaskan wirawan akan dikenakan Pasal 12 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau Pasal 2 atau Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Satu wanita untuk diperdagangkan melalui media aplikasi online WhatsApp setelah melakukan negosiasi harga dengan penjual ataupun tersangka pelaku meminta dengan harga Rp2.750.000 untuk short time atau ST. Kemudian pelaku datang berserta dengan wanita yang diperdagangkan pada pukul 145 Wita. Setelah dilakukan transaksi, anggota berserta dengan uang pemasanan sebesar Rp2.750.000 yang mana korban mengakui memberikan sebesar Rp250.000 kepada tersangka dengan keuntungan Rp250.000 sehingga pelaku diamankan oleh anggota kepolisian dan dibawa ke warga Resta Balikpapan untuk proses lebih lanjut.